Di bulan April nanti kita ketahui bersama bahwa di bulan April nanti akan kita sama-sama akan melaksanakan pungutan suara. Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia S.I.K. di ruang kerjanya. Pensiagaan dilakukan pada bulan April tahun 2019 saat melaksanakan pemilu yang disebut dengan operasi seligi mantap berata. Kabupaten Karimun sendiri sesuai dengan data dari KPU terdapat 780 TPS yang tersebar pada 12 kecamatan serta terdapat 107.504 DPT. Mapolda sendiri telah menerjunkan 279 personilnya untuk mengamankan TPS serta nantinya akan dibantu dari Mapolda Kepri yang disesuaikan dengan jumlah TPSnya juga. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa Kabupaten Karimun sesuai data dari KPU kita terdapat 780 TPS. Terus kemudian DPT kita juga ada 170.504 itu di Kabupaten Karimun secara keseluruhan. Kemudian personil yang kita libatkan juga dalam rangka pengamanan dari TPS khusus dari Kabupaten atau dari Pores Karimun sejumlah 279. Nanti akan ditambah juga dipertebal bantuan dari personil dari Polda Kepri. Kita sesuaikan dengan jumlah TPS ini khusus untuk pengamanan TPS. Guna menjaga kelancaran dalam penyelenggaraan pesta demokrasi rutin 5 tahun sekali tersebut diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat bumi berazam khususnya agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan demi terlaksananya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.